Saudara penyelidikan kasus dugaan pungli yang terjadi di rutan KPK terus dilakukan. Hingga kemarin total ada 35 orang pegawai KPK yang sudah disidangkan. Total nilai pungli yang berada di rutan KPK ini mencapai sebesar 6,1 miliar rupiah dan merupakan akumulasi sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. Sudah 35 dari 93 pegawai KPK yang telah disidang etik secara maraton dari Rabu hingga Kamis kemarin buntut dugaan praktik pungutan liar yang terjadi di rutan KPK. Dewan Pengawas KPK menyebut belum ada bantahan yang disampaikan oleh para terlapor. Seluruhnya mengakui tindakan yang dilakukan maupun kejadian bagi-bagi uang dari pungli. Dewan KPK juga bilang perkara ini dibagi dalam 9 berkas. 6 berkas diantaranya mencakup 90 orang dan 3 berkas perkara lainnya mencakup masing-masing satu pegawai KPK. Berkas perkara diklasifikasikan berdasarkan pasal yang disangkakan terhadap masing-masing terduga pelanggar. Besok ada sidang lagi, kan ada 6 berkas kan ya? Jadi baru 2 berkas yang disidangkan, jadi masih ada 4. 4 itu nanti disidangkan hari Jumat, kemudian hari Senin, hari Senin, Selasa, dan Kamis kalau saya nggak salah ingat ya. Untuk hari ini ada berapa pegawai yang disidangkan itu? Kalau saya nggak salah ingat 20 ya hari ini. Dewa Sumastikan akan memberikan sanksi sesuai dengan perbuatan masing-masing pihak yang terlibat. Jumlah uang yang diambil saat pungli juga akan menjadi bahan pertimbangan untuk memperberat sanksi. Belum bisa memutuskan sih, pungli itu masih harus dimusyawarahkan. Kalau kemungkinan-kemungkinan itu ya apa aja, kan gradasi mereka pelanggarannya itu mungkin sama ya, tapi penerimaan duitnya yang beda itu juga mempengaruhi secara kecilnya sanksi saya kira. Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, menyebut modus pungutan liar yang dilakukan 93 pegawai KPK berkaitan dengan layanan dan penggunaan fasilitas di rutan. Di antaranya adalah penggunaan telepon genggam, termasuk memungut biaya saat tahanan hendak mengisi daya baterai ponsel. Saya lakukan pungutan kepada tahanan, maka tahanan itu mendapat layanan lebih lah. Contohnya misalnya HP untuk komunikasi, itu contohnya. Bisa juga misalnya dalam bentuk apa namanya, nge-charge HP dan lain-lain banyak. Dewas KPK menjelaskan, petugas rutan yang diduga menerima pungli jumlahnya berbeda-beda, mulai dari 1 juta hingga 504 juta rupiah. Total jumlahnya mencapai 6,1 miliar rupiah. Hal ini disampaikan anggota Dewas KPK Bertinaho dalam keterangan pers laporan kinerja Dewas KPK 2023. Dewas menyebut, jumlah pungli yang mencapai 6,14 miliar rupiah dan merupakan akumulasi sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. Tim Liputan, Kompas TV